Barang siapa yang makan makanan yang haram, maka anggota badannya otomatis akan berbuat hal-hal yang haram. Gak mungkin duit haram ngajaknya ke masjid. Sebaliknya kalau duit yang halal, itu ngajaknya ke tempat-tempat yang baik. Jadi kalau kita jadi orang berat kaki kita ngelangkah ke masjid, berat untuk hadir majlis pikir, berat untuk hadir majlis ilmu, jangan, 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 jangan ada bercampur di harta kita harta yang haram.